Candi ini menempati area seluas 155 hektare dengan 81 candi, 21 menara, 39 paviliun, dan banyak tangki air yang terintegrasi ke dalam kompleks candi Hindu terbesar di dunia ini. Candi ini adalah salah satu kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Beberapa dari struktur ini telah ditambahkan, diperluas, dan dibangun kembali selama berabad-abad sebagai candi yang hidup. Sebuah candi disebutkan dalam literatur Tamil berasal dari era Sangram atau abad ke-6 sebelum masehi hingga abad ke-4 masehi. Kompleks candi mencakup lebih dari 50 candi. Bagian luar Vimana atau Mandapa atau Aula yang terpasang memiliki pilar berukir rumit dengan poros bergalur huruf besar ganda dan kurung gantung teratai. Candi ini memiliki banyak mandapam. Seribu pilar mandapam adalah sebuah teater seperti struktur yang terbuat dari granit. Sesaraya mandapam adalah Aula berukir rumit. Garuba mandapam bernama Fahana atau kendaraan Wisnu bernama Garuda. Letaknya di sisi selatan pelataran prakaram ketiga. Aula berpilar seribu yang terbuat dari granit dibangun pada periode 1336 sampai 1565 di lokasi candi tertua. Ada 21 Gopuram atau gerbang menara. Di antaranya yaitu Raja Gopuram yang menjulang tinggi atau candi gerbang utama adalah menara candi tertinggi di Asia. Raja Gopuram 13 tingkat dibangun pada tahun 1987. Candi ini terkenal di India Selatan yang kaya akan legenda dan sejarah. Candi ini telah memainkan peran penting dalam sejarah Vaishnavisme dimulai dari abad ke-11 di Seriragam. Lokasinya di sebuah pulau di antara sungai Kolidam dan Kaveri. Candi ini bernama Candi Ranganataswami. Kota Candi Ranganataswami memiliki lebih dari 800 prasasti, di mana hampir 640 di antaranya berada di dinding candi dan monumen. Prasasti bersejarah di Candi Ranganataswami dalam 6 bahasa utama India yaitu Tamil, Sansekerta, Kanada, Telugu, Warati dan Odia. Kota Candi Ranganataswami Kota Candi Ranganataswami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton